Kepedulian terhadap sesama terus diperlihatkan warga kota Banjarmasin dalam membantu sesama warga yang terkena musibah. Hal tersebut terlihat ketika pasca musibah bencana di Alalak Selatan. Banyaknya bantuan terus berdatangan di posko kebakaran, mulai bahan pokok sehari-hari, pakaian layak pakai, hingga bantuan dalam bentuk tunai. Tidak terkecori para pengurus Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin juga memberikan bantuan dalam paket sembako kepada 80 kepala keluarga yang terkena musibah kebakaran beberapa waktu yang lalu. Hal ini seperti yang disampaikan Ketua Pengurus Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin Yuherli di sila pemberian bantuan kepada warga Alalak Selatan. Ketua Pengurus Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin juga memberikan bantuan kepada warga Al-Muhajirin juga memberikan bantuan untuk menjaga kebakaran. Sementara itu, Ahmad Dhani, lurah alalak selatan mengaku sangat bersyukur dengan adanya pemberian bantuan ini. Diharapkan bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi warganya. Setelah kelurah di kawasan tersebut, pihaknya sudah melakukan himbaan kepada masyarakat agar tetap pas pada terhadap bahaya kebakaran.